Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 1.1 Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka Di volume 1 Di bab 1 penjumlahan dan pengurangan Kita akan membahas ini di bagian latihan yang ada di halaman 15 ya Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah kita akan membahas latihan Nomor 1 Jangan lupa nanti dikerjakan dulu ya adik-adik Dikerjakan dulu terus kemudian nanti adik-adik bisa cocokkan cara dan jawabannya dengan Kak Rina Nomor 1 Ini penjumlahan 324 ditambah 253 4 ditambah 37 2 ditambah 57 3 ditambah 25 577 Nomor 2 146 ditambah 537 Nah disini 6 ditambah 6 ditambah 7 Ditambah 45 5 ditambah 27 734 Nomor 4 246 Ditambah 485 6 ditambah 5 11 Satu ditambah 11 Satunya simpan ya Satu ditambah 4 5 5 tambah 8 13 1 ditambah 23 3 ditambah 4 7 731 Kemudian nomor 5 Masih penjumlahan Masih penjumlahan 354 3 ditambah 249 4 ditambah 9 13 Satunya simpan 1 ditambah 5 1 ditambah 5 1 ditambah 5 6 ditambah 6 10 0 nya taruh sini Satunya simpan 1 tambah 34 4 tambah 2 6 ya 603 Nomor 6 464 Ditambah 368 4 ditambah 8 12 Satunya disimpan Kemudian 1 ditambah 6 7 7 ditambah 6 13 Satunya disimpan 1 ditambah 4 5 5 ditambah 3 8 832 Nomor 7 Nah ini pengurangan Jangan lupa harus melihat tandanya ya Ini penjumlahan atau pengurangan Supaya tidak salah 658 dikurangi 325 8 dikurang 5 3 5 dikurang 2 3 6 dikurang 3 3 333 Nomor 8 374 Dikurangi 138 4 dikurang 8 Tidak bisa Jadi kita pinjam dari sini Sisa 6 ini Kemudian Ini jadi 14 14 14 dikurang 8 6 ya 6 dikurang 33 3 dikurang 1 2 236 Nomor 9 5 546 5 dikurang 369 6 dikurang 9 Tidak bisa kita pinjam Jadi ini sisa 3 Ini 16 16 dikurang 97 3 Tidak bisa dikurang 6 ya Jadi kita pinjam lagi Ini jadi sisa 4 Ini jadi 13 13 dikurang 6 7 4 dikurang 3 1 177 Nomor 10 432 Dikurangi 136 2 Tidak bisa ya Dikurang 6 Pinjam Sisa 2 Ini 12 12 dikurang 6 6 2 dikurang 3 Tidak bisa Pinjam lagi dari sini Ini jadi sisa 3 Ini jadi 12 12 dikurang 3 Berapa? 12 dikurang 3 9 Kemudian 3 kurang 1 2 296 Nomor 11 604 Dikurangi 247 4 kurang 7 Ini Pinjam 1 ya Nah ini gak bisa Jadi kita pinjam dulu dari sini Ini jadi sisa 5 Ini tadinya 10 Ya jadi tinggal 9 Ini jadi 14 14 kurang 77 9 kurang 4 5 5 kurang 2 3 357 Nomor 12 700 Dikurang 463 Nah ini kita pinjam ya Pinjamnya dari sini Ini sisa 6 Ini 10 Dipinjam lagi karena ini 0 Jadi ini tinggal 9 Ini 10 10 kurang 3 7 9 kurang 6 3 6 kurang 4 2 237 Kemudian kita ke bagian kedua Nomor 2 Ayo hitung dengan cara bersusun lagi Oke ya 734 734 Tambah 862 4 4 4 4 4 4 4 4 6 3 6 7 7 7 8 7 7 8 15 Ya Kayak gini ya Lalu nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 nya 947 Ditambah 587 7 ditambah 7 14 Simpan 1 1 ditambah 4 5 5 ditambah 8 13 Ya Kemudian 1 ditambah 9 10 10 ditambah 5 15 1534 Nomor 3 457 Ditambah 546 7 ditambah 6 13 Simpan 1 1 ditambah 5 6 6 ditambah 4 10 0 nya ditaruh disini 1 nya simpan 1 ditambah 4 5 5 ditambah 5 10 Ya Kemudian Nomor 4 4000 137 Ditambah 1425 7 ditambah 5 12 1 ditambah 3 4 4 ditambah 2 6 Ya Kemudian 1 ditambah 4 5 4 ditambah 1 5 juga 5562 5562 Nomor 5 5 256 Ditambah 3794 6 Tambah 4 10 Simpan 1 Ini 1 tambah 56 6 tambah 9 15 Satunya Disimpan 1 tambah 0 1 1 tambah 7 8 2 tambah 3 5 5850 6 2361 Ditambah 7639 Masih ditambah 1 tambah 9 10 Satunya Simpan 1 tambah 6 7 7 7 Tambah 3 10 Simpan Lagi 1 1 Tambah 34 4 Tambah 6 10 Lagi Simpan Lagi 1 1 Tambah 2 3 3 Tambah 7 10 10 10 Nomor 7 Pengurangan 1529 Dikurangi 716 Jangan lupa nilai tempatnya harus sama ya Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Dan ratusan dengan ratusan Jangan lupa ini pengurangan 9 dikurang 6 3 2 dikurang 1 1 5 dikurang 7 Tidak bisa Jadi kita pinjam Ini habis Ini 15 15 Dikurangi 7 Jadi 8 813 Nomor 8 1153 Dikurang 645 3 dikurang 5 Tidak bisa ya Kita pinjam Ini jadi sisa 4 Ini jadi 13 13 dikurang 5 8 4 kurang 4 Habis 1 dikurang 6 Kita pinjam Ini habis ya Jadi 11 11 kurang 6 5 508 Nomor 9 1000 1000 dikurang 437 1 dikurang 437 Pinjamnya dari sini ya Karena 0 semua disini Ini habis Ini jadi 10 Tapi kita pinjamkan sisa 9 Ini 10 lagi Kita pinjamkan lagi Sisa 9 Ini baru 10 10 kurang 7 3 9 kurang 3 6 9 kurang 4 5 Ini habis Ini habis Jadi 563 10 10 30 30 3947 7 kurang 5 2 4 kurang 22 9 kurang 9 Habis 3 kurang 1 2 2022 Kayak nama tahun ya Adik-adik ya 11, 3142 dikurangi 1734 2 dikurang 4 gak bisa kita pinjam Sisa 3 ini jadi 12 12 dikurang 4 berarti berapa? 8 ya Kemudian 3 kurang 3 habis 1 kurang 7 gak bisa kita pinjam lagi Ini sisa 2 ini jadi 11 11 kurang 7 jadi 4 Kemudian 2 kurang 1, 1 1408 12, 10.000 Dikurangi 4.005 Nah ini gak bisa jadi kita pinjam Ini habis Nah ini 10 tapi kita pinjamkan lagi ya Jadi 9 lagi Jadi 9 lagi Nah ini 10 10 kurang 5, 5 9 kurang 0, 9 9 kurang 0, 9 9 kurang 4, 5 5.995 Sekarang nomor 7 Eh nomor 3 Oke nomor 1 nya Nah ini Berarti adik-adik lihat yang mana yang lebih mudah untuk kita tambahkan Kalau ini karena terlalu banyak Jadi agak sedikit sulit Kita akan menambahkan yang ini dulu Ya dengan cara yang lebih mudah Jadi kita kurungkan gini Terus sama dengan 5.387 Ditambah Ini kita tambah nih Ya kan 7 tambah 3 gampang 10 Simpen 1 5 tambah 1 6 6 tambah 4 10 Jadi 100 Nah ini tinggal kita tambahin ke 100 Dari 5.387 Yang ratusan adalah 3 Jadi kita tambahin 1 di 3 sini Jadinya 5.487 Gampang ya adik-adik ya Kalau yang ini Kita akan tambahkan ini dan ini Ya Sama dengan 3.285 Tambah langsung aja tambahin ya 6 tambah 4 tuh 10 Ya Simpen 1 1 tambah 2 3 3 tambah 7 10 Nah ini ketemu ratusan lagi Berarti ratusannya ada di angka 2 Kita tambahin 1 langsung Jadinya 3.385 Gampang ya adik-adik Yang keempat Soal cerita Kamu telah membaca 165 halaman Pada sebuah buku Yang tebalnya 240 halaman Berapa banyak sisa Halaman yang belum dibaca Ini kalau mau Halaman 14 itu Yang kita pakai tabel ya Jadi kita Jawabnya kayak gini Ini yang nomor 4 Berapa Jadi Kita bisa gunakan Contohnya yang ini Jadi Ini 165 halaman Ini berarti Sudah dibaca Ini Sisa Nah ini totalnya berapa tadi 240 ya Berarti berapa yang ada disini Kita berarti Kalimat matematikanya adalah 240 dikurangi 165 Nah ini Boleh lah Kalau adik-adik Mau penyumlah apa Pengurangan ke bawah 165 Ini pinjam ya Sisa 3 Ini 5 Ini pinjam lagi 13 Kurang 6 7 Ini habis Jadi ini adalah 75 Jadi ini 75 ya Nomor 5 Di sebuah daerah Terdapat 2368 Siswa Laki-laki Dan 2356 Siswa Perempuan Berapa Jumlah Seluruh siswa Di daerah itu Kalau yang jumlah Berarti kita tinggal Tambah aja Bersusun aja ya 2368 Ditambah 2356 8 Tambah 6 14 6 Tambah 1 7 7 Tambah 5 12 3 Tambah 1 4 4 Tambah 3 7 2 Tambah 2 4 4724 Kemudian Selisih sekarang Kalau selisih Berarti kita Kita Kurang Gimana cara ngurangnya Yang kita lihat Yang lebih banyak Yang lebih banyak adalah Siswa laki-laki Jadinya 2368 Kita kurangi Yang perempuan 2356 8 dikurang 6 2 6 dikurang 5 1 3 dikurang 3 Habis 2 kurang 2 habis Jadi selisihnya Adalah 12 Siswa Nah yang ini Belajar Berhitung Perkalian Di kelas 2 3 dikali 6 Aduh berapa Adik-adik Ini 18 Kemudian 8 Kali 4 3 Berapa Adik-adik 32 6 Kali 9 54 54 Terus 4 x 7 28 9 x 1 9 1 x 8 8 5 x 3 15 2 x 2 4 Terima kasih Sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya